Footnote and Caption Catatan kaki dan penamaan objek Sebetulnya caption ini kan Secara terjemahan adalah Tulisan atau penamaan Jadi sebetulnya caption ini adalah Fungsinya untuk menamakan Daftar tabel Anda Menamakan Gambar Anda Jadi pada dokumen formal kan Biasanya Anda sangat memerlukan Penamaan ya Jadi masing-masing tabel Pasti ada tabel 1 Gambar 1 dan seterusnya Untuk footnote atau catatan kaki Apakah Anda tahu apakah itu catatan kaki Ya jadi Biasanya ketika Anda membuat sebuah teks Kemudian pada bagian bawahnya Anda memberikan penjelasan Atau memberikan narasumber secara langsung Seperti itu biasanya Mari kita langsung mulai saja Kita akan membahas yang pertama adalah tentang footnote Footnote itu Adanya pada references Jadi pada menu bar references Anda dapat melihat adanya Apa menu footnote disini Oke Nah dapat Anda lihat Kenapa ini Oke Nah dapat Anda lihat disini Ada menu footnote yaitu Insert footnote dan lain-lain Nah sebetulnya caranya sangat mudah sekali Anda cukup menseleksi Teks yang Anda ingin berikan catatan kakinya Nah disini saya pilih Kemudian Anda pilih insert footnote Maka akan muncul seperti ini Ya Angka 1 disini Kemudian angka 1 pada bagian bawah Dan disini Anda tinggal mengetik Penjelasannya apa Jadi misalnya ini dikutip dari buku apa Atau misalnya memberikan penjelasan lebih detail Menurut ini adalah Sialala Seperti itu Nah ini adalah footnote Nah Seperti pada menu-menu lainnya disini ada Pilihan untuk melihat option yang lebih detail Nah option yang lebih detail pada footnote adalah seperti ini Jadi disini mereka menjelaskan bahwa ada 2 macam Yaitu footnote dan endnote Footnote Bottom of page Nah Anda bisa pilih Jadi bisa di bawah halaman Atau di bawah text itu sendiri Tapi secara formal biasanya kita menggunakan yang di bawah halaman Endnote itu untuk Jadi dokumen yang biasanya seperti index Seperti itu ya biasanya Biasanya untuk buku-buku yang tebal Kita ingin memberikan footnote Tapi keterangannya semua pada bagian belakang Nah Anda dapat menggunakan endnote Nah ketika Anda klik convert Disini Anda bisa lihat ya Bisa meng-convert semua footnote ke endnote Jadi terkadang untuk dokumen formal Kita tidak disarankan menggunakan footnote Tapi boleh menggunakan endnote atau kebalikannya Jadi tidak ada patokan yang pasti Nah kemudian yang ingin saya ingatkan lagi disini Yang saya cukup highlight adalah tentang numbering Numbering disini Jadi penomeran footnote kan 1, 2, dan seterusnya Nah disini bisa continuous Atau restart di setiap section Atau restart di setiap page Ada beberapa yang memang meminta restart di setiap halaman Tapi ada juga beberapa footnote yang lanjut terus Satu sampai sekian Nah tapi biasanya untuk endnote iya Dia continuous Tetapi untuk footnote biasanya lebih umum yang Restart each page gitu Ketika Anda klik dan Maka muncul footnote Anda Nah yang menarik pada footnote Yaitu masih ingat tentang dokumen digital Ya jadi ketika Anda sudah membuat footnote seperti ini Nah angka 1 Ketika Anda arahkan kursor Anda ke angka 1 disini Nah ya kursor Anda ke angka 1 disini Maka akan muncul pop up Tulisan yang sama dengan apa yang Anda tulis di footnote Ya Jadi ini adalah dokumen digital seperti itu Oke Yang menarik tentang footnote yang kedua adalah Nah Anda dapat lihat disini Saya coba klik footer disini Untuk melihat Jadi ternyata footnote itu bukan bagian dari footer Jadi tidak perlu takut ketika Anda menulis 1, 2, 3, dan seterusnya Dia akan habis halamannya tidak Tapi footnote ini akan cenderung naik ke atas Jadi 1 ketika Anda menulis 2 Maka footnote Anda akan naik-naik dan naik Seperti itu Nah ini ada tentang footnote Yang kedua adalah tentang caption Caption sama Dia juga ada di reference Seperti yang Anda dapat lihat disini Di reference Anda tinggal memilih insert caption disini Nah misalnya saya pilih salah satu gambar Kemudian saya klik insert caption Nah Anda dapat lihat disini labelnya Karena disini labelnya figure Nah disini yang saya perbesar Karena labelnya figure Maka captionnya akan selalu tulisannya figure Terus angka Nah angka ini akan terus bertambah ya Jadi setiap dokumen Figure pertama dia akan tulis figure 1 Kemudian jika Anda menambahkan figure Dia akan menjadi figure 2 dan seterusnya Nah disini saya akan coba ubah Saya tidak mau label kita namanya figure Karena dalam bahasa Indonesia kan kita tidak menggunakan kata figure ya Tetapi kita menggunakan kata gambar Nah disini jadi saya buat new label Nah disini kita pilih ada pilihan new label Diklik saja Dan disini saya ubah namanya menjadi gambar Kemudian saya klik ok Nah disini Anda dapat lihat labelnya menjadi label gambar Nah captionnya pun langsung berubah ya Menjadi gambar 1 seperti itu Nah disini ada numbering Formatnya Anda bisa atur bisa 123 atau romawi 123 Atau model yang seperti ini 1A 1B Jadi mengikuti chapter Jadi kalau misalnya chapternya ini Ya seperti yang di styles ya Chapter stylesnya kita mengikuti judul tadi Yang kita sudah buat Maka penomerannya akan menjadi gambar 1.1 Ketika di bab 2 Dia akan berubah menjadi gambar 2.1 Jadi dia akan mengulang setiap kali kita mengubah bab Nah sebetulnya yang ideal yang mana Saya tidak bisa ngomong ini ideal atau tidak Tetapi secara yang formal Sebetulnya gambar ini harusnya dia berlanjut terus Satu dua sampai akhir dokumen mungkin gambar seratus Seperti itu Tetapi ada beberapa juga yang meminta Untuk dokumen formal Dia buatnya adalah gambar 1.1 Nah 1.1 itu satunya adalah bab Dan satunya lagi ada urutan Jadi 1.1, 1.2 dan selanjutnya Nah untuk pindah ke bab 2 Maka akan berubah menjadi gambar 2.1 Nah itu tergantung dari kebutuhan Seperti itu Saya klik ok disini Nah kemudian saya akan coba Ini gambarnya kedua saya Saya arahkan kursor saya disini Maka akan muncul seperti ini Ketika saya klik caption Gambar 2 Dan Anda beri namanya saja seperti itu Labelnya tidak berubah Anda klik ok Hasilnya akan muncul seperti ini Gambar 1 Namanya Gambar 2 namanya Dan seterusnya Sangat mudah ya Anda tidak perlu lagi menghitung Dia akan langsung otomatis Nah ketika Anda tidak suka dengan Style seperti ini Anda juga dapat membuat style Anda sendiri Kemudian diaplikasikan di setiap caption Itu bisa juga Nah sebetulnya keuntungannya dari Pembuat caption sebetulnya apa sih? Ya Betul Anda pasti sangat kerepotan Untuk membuat daftar isi Nah disini Akan lebih spesifik Saya bahas tentang Daftar gambar Table of figures Daftar gambar Daftar tabel Itu kan sangat diminta ya Untuk dokumen yang formal Jadi Anda tinggal membuat Table of figures Klik disitu Akan muncul opsi seperti ini Ini tidak akan saya bahas Terlalu dalam Kita akan bahas di Lebih dalam di sesi berikutnya Tentang table of content Nah Anda dapat lihat disini ya Table of figure Ada table of figure Table of content Index Bahkan table of authorities Nah ini saya tidak bisa klik nih Karena Anda harus masuk langsung Ke table of content Baru dia akan muncul ke tab ini Jadi tab ini tidak bersangkutan Satu sama lain Walaupun disini muncul Seperti itu Nah yang kita akan bahas Table of figure Saya biarkan seperti ini Kemudian saya klik ok Maka akan langsung muncul Daftar gambar Anda Gambar 1 apa Gambar 2 apa Anda tidak perlu mengetiknya Kedua kali Bahkan nomor halaman Sudah ditentukan Jadi Anda tidak perlu repot Dan seperti yang sudah Saya bahas sebelumnya Tentang Smart document ya Digital document Jadi ketika Anda Arahkan kursor Anda Kesini Nah akan muncul pop up Seperti ini Anda tinggal Pilih kontrol klik Dan Begitu Anda kontrol klik Di teks ini Misalnya Anda akan langsung Berpindah ke Tempat area gambar ini Berada Langsung seketika Sangat mudah ya Ya mari kita lanjutkan Pembahasan tentang table of Content ini Ini table of figure Kita akan membahas tentang Table of content Di sesi berikutnya Sekian Terima kasih telah menonton